Intro Teman-teman, saya ingin sharing dengan teman-teman semua tentang satu hal yang sangat penting dalam suatu perjalanan yaitu memilih tempat istirahat dalam hal ini tentu kita malamnya perlu istirahat dan bicara tentang istirahat, saya biasa memilih yang hotel-hotel budget ataupun penginapan, ataupun kalau tidak ada, loss man namun walaupun demikian, walaupun kita mempertimbangkannya adalah budget yang lebih penting juga adalah masalah keamanan kemudian juga masalah kebersihan sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak dan besoknya bisa melanjutkan perjalanan dengan tenaga yang lebih fresh lagi karena malamnya bisa beristirahat Nah, bicara keamanan juga penting, termasuk juga tempat parkir untuk kendaraan kita Saya pernah mengalami hal yang buruk di Malaysia yaitu ketika mengadakan perjalanan di Semenanjung Malaysia mulai dari Mulembatang, ke Pulau Galang, kemudian ke Singapura, Jawa Bahru, melalui perbatasan Woodland Saya melakukan perjalanan hari itu dari Melangka ke Port Dickson Saya terkuras habis sehingga saya butuh istirahat Namun pada malamnya, karena saya memilih hotel yang saya temukan pertama sekali, hotel budget itu di Rajia jadi kurang lebih jam 11 malam digerebok ke kamar dan mereka menanyakan tentu tujuan menanyakan juga pasport dan sebagainya mungkin ada satu kecurigaan karena saya berjalan sendiri, naik sepeda dengan usia seperti ini mungkin ada maksud lain setelah itu ya mereka melakukan pemeriksaan di seluruh kamar juga di sepeda saya, termasuk di kantong sepeda dan ternyata sebenarnya itu dilakukan rutin karena banyak orang Indonesia yang menyeberang ke Malaysia sebagai tenaga kerja ilegal nah, ini salah satu hal yang juga penting karena di hotel-hotel budget yang biasanya di Tata Spree Rupo itu tentu tidak keamanannya dari internal security-nya tidak seperti misalnya di hotel-hotel yang pada umumnya hotel-hotel yang non-budget artinya mungkin kalau ada pun terbegan dan sebagainya itu melalui security dulu ini langsung ke kamar kita nah, ini yang perlu dipertimbangkan juga nah, teman-teman bicara juga harganya sangat variatif namun jelas di bawah dari hotel-hotel yang biasa namun kita tidak bisa menyamakan antara satu hotel budget dengan hotel budget yang lain terlebih di daerah-daerah yang tingkatnya seperti kabupaten nah, itu kadang-kadang kita beda hanya beberapa puluh ribu ternyata mendapatkan sesuatu yang bersih hijau bersih sehingga kita harus cari-cari seperti sekarang saya berada di Kabupaten Lamandao tepatnya di Nangabulik saya mencari hotel yang layak beberapa saya coba datangi ya, kelas penginapan Tolosmet ternyata dengan perbedaan selisih harga yang sedikit saja sudah berbeda dengan fasilitas yang didapatkan setidaknya adalah kondisi kamarnya nah, saya dapatkan di sini ini dengan harga 250 itu sudah sangat nyaman menggunakan AC kemudian juga kebersihannya terjamin dan juga kondisi air juga kualitas air juga bagus jadi memang kita harus mencari hotel sedemikian telitinya agar kita tidak mendapatkan satu hotel yang malamnya kurang istirahat sehingga besoknya juga kurang fresh kurang fit untuk melakukan perjalanan di hari berikutnya nah, ini hal yang penting sekali tentu dalam pemilihan hotel di sini saya bermalam di sebuah hotel lebih tepatnya penginapan dan di sini termasuk agak sulit untuk mendapatkan penginapan yang layak namun saya dapatkan di penginapan ini ini namanya adalah Putra Lamandau dan cukup bersih ya bahkan saya katakan bersih karena bagi saya adalah satu hal yang penting dari sebuah hotel atau penginapan adalah kebersihannya salah satu juga yang sangat penting dalam pemilihan untuk mendapatkan hotel ketika kita melakukan perjalanan adalah masalah waktu pengalaman saya saya selalu berusaha untuk mendapatkan hotel itu paling lama itu antara jam 4, jam 5 sore kenapa? karena kalau kita sudah kemalaman ada perasaan khawatir kita tidak mendapatkan hotel sehingga dalam kita berkendara mengurangi tingkat keselamatannya nah di samping itu tentu dengan waktu yang cukup sebelum malam kita bisa lebih banyak untuk memilih beberapa hotel atau memilih beberapa hotel untuk pertimbangan kita selamat pagi teman-teman hari ini saya berada lebih kurang 32 km dari perbatasan Indonesia-Malaysia di Border Post Entikong saya bermalam di tempat ini penginapan yang sederhana dan saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kalimantan Tengah hal lain dalam pemilihan hotel untuk saya pribadi saya berusaha memilih juga dengan posisi yang mendekat ke tempat ibadah karena saya muslim tentu saya dekat dengan masjid syukur-syukur kalau bisa mendapatkan tempat di daerah yang dekat dengan masjid rayanya karena itu masjid terbesar seperti yang saya alami dalam perjalanan ini hari pertama saya bisa mendapatkan satu budget hotel yaitu penginapan West House itu adalah Ziki Mujahidin itu dekat dengan masjid raya Mujahidin Pontianak masjid terbesar sehingga saya bisa melakukan ibadah dekat dengan masjid dan tempat yang baik Selamat pagi teman-teman hari ini saya rencananya menuju ke Lamandao tujuan terakhir adalah ke Palangkaraya dan saya bermalam semalam di penginapan yang sederhana ini di Sandai Sandai ini merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kalimantan Barat dan mungkin tidak kalah penting adalah tempat yang dekat dengan kita memerlukan makanan setidaknya untuk makanan malam ini penting sekali karena bagi saya sendiri biasanya malam itu tidak terlalu banyak dihabiskan waktu di luar lebih banyak untuk istirahat sehingga pertimbangan untuk mencari tempat makan juga adalah tempat makan yang sekiranya dekat dengan tempat kita menginap sehingga tidak tidak membuang waktu di dalam perjalanannya nah ini hal yang penting ini saya berada di kota Palangkaraya dan merupakan hari yang ke-11 saya melakukan perjalanan dengan sepeda motor seorang diri setelah masuk ke Malaysia dan saya keluar di Antikong masuk ke Kalimantan Barat oke teman-teman jadi itulah sedikit sharing dengan teman-teman mengenai pemilihan tempat tinggal atau hotel atau gesos atau penginapan atau perlosmen ketika kita mengadakan perjalanan karena ini sangat penting sekali untuk menunjang kesuksesan perjalanan kita baik hari ini saya berada di Nangabulik di Kalimantan Tengah dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Palangkaraya ikuti terus dengan saya disini Momon Esmanderoni untuk channel NAPRA sampai jumpa